Jadi bagaimana menggunakan antena eksternal yang baik, posisinya, posisi piktelia, maupun posisi dari akses poinnya. Untuk paket yang digunakan di kos-kosan saat ini menggunakan Astinet dan Indohome. Jadi Indohome mitra atau partner dengan Astinet dalam paket bisnisnya. Sehingga ada pertanyaan kalau Indohome itu tidak bisa dijual kembali. Sebenarnya ada paket bisnisnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, selamat memasuki bulan suci Ramadan. Dan bagi yang sudah menjalankan, selamat menjalankan wasa Ramadan tahun 2022. Semoga diberkahi oleh Allah SWT dan tetap menambah nikmat, terutama nikmat kesehatan dan keselamatan. Sahabatku semua, pertanyaan tentang mikrotik. Dan kali ini kita akan bahas mikrotik yang fungsi langsung sebagai akses poin indoor maupun outdoor. Dan juga mikrotik yang berfungsi untuk pengaturan bandwidth, pengaturan hotspot, gateway, dan lain-lain sebagainya. Di hadapan sahabat semua. Oke sahabat, ini adalah sebuah mikrotik grove atau mikrotik yang akses poin. 52 HPN yang pernah sudah direview sebelumnya. Jadi ada kelebihan-kelebihan dari mikrotik grove 52 HPN ini. Mikrotik ini bisa mempunyai antena. Oke sahabat, ini adalah antena bawaannya, antena yang langsung menancap. Sahabat juga bisa menggunakan antena eksternal yang pancarannya lebih jauh. Mungkin bisa sampai 1 km tergantung antena yang Anda gunakan. Seperti yang dijelaskan dalam webnya Citrawet. Jadi bagaimana menggunakan antena eksternal yang baik, posisinya, posisi pigtailnya, maupun posisi dari akses poinnya. Akses poin mikrotik 52 HPN dengan antena internalnya. Ataupun sahabat bisa menggunakan antena eksternal untuk memperluas jangkauan Wi-Fi-nya. Sahabat, ini berfungsi sebagai akses poin. Bisa juga berfungsi sebagai hotspot gateway tergantung settingannya. Akan tetapi, kita bisa memisahkan juga dengan mengatur hotspot gateway-nya di mikrotik ini. Ini adalah mikrotik paketan khusus untuk kita akan setting di kos-kosan. Jadi beberapa kos-kosan yang menggunakan paket ini. Kebetulan kos-kosannya dua lantai dengan menggunakan akses poin mikrotik 52 HPN ini sudah bisa menjangkau satu kos-kosan bahkan bisa menjangkau tetangga. Walaupun hanya menggunakan antena internalnya ini atau antena bawaan. Oke sahabat, bagaimana spesifikasi dari mikrotik grove 52 HPN ini? Ini adalah mikrotik RB750, jadi bukan 50 R2 atau bukan 50 GR3. Jadi apa perbedaan antara mikrotik grove 52 HPN ini dengan mikrotik 750 dan juga mikrotik RB750 R2 dan 750 GR3. Dari speknya, grove 52 HPN ini langsung dengan akses poin yang bisa support dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Dan juga kita bisa menggunakan antena eksternal menyambung dengan akses poin mikrotik 52 HPN ini. RB750 maupun RB750 R2 maupun GR3 itu tidak mempunyai wireless atau pemancar Wi-Fi atau tidak berfungsi sebagai akses poin. Dalam pengaturan GM4 mikrotik ini, satu sebagai akses poin dan ada tiga tipe ini sebagai, ada tipe yang lain sebagai manajemen hotspotnya ataupun fungsi dari menu-menu yang lain. Apa kita lihat sepintas tentang spesifikasi dari grove 52 HPN, kemudian RB750, RB750 TPG dan juga TPM yang rata-rata disebut sebagai RB750. Kemudian naik lagi ke R2, RB750 R2 dan naik lagi ke RB750 GR3. Kita akan melihat spesifikasi dari K4 mikrotik ini. Oke sahabatir, dari CPU yang digunakan K4 mikrotik ini yang sering digunakan oleh pelanggan. Yang pertama, CPU atau chip dari mikrotik 52 HPN ini menggunakan Atheros 600 MHz. Kemudian pada RB750 itu juga Atheros 400 MHz. Naik lagi di RB750 R2, ini menggunakan Qualcomm 850 MHz. Atheros dan Qualcomm sebenarnya sama, Atheros adalah bagian dari Qualcomm juga, akan tetapi beberapa produk yang dipisahkan dan disebut sebagai Atheros. Oke, jadi RB750 R2 naik menjadi 850 MHz. Di RB750 GR3 itu sudah menggunakan chip Mediatek atau CPU Mediatek dengan 880 MHz. Oke, itu dari CPU-nya. Dari CPU-nya unggul RB750 GR3 sehingga kinerja semestinya lebih cepat dan performanya lebih handal. RB750 GR3 yang hanya berfungsi sebagai Management Bandwidth ataupun Hotspot Gateway dan juga Billing Hotspot. Yang berikut adalah Main Storage-nya. Mikrotik 52 HPN ini atau Mikrotik Access Point 52 HPN ini mempunyai Main Storage 16 MB. Sedangkan Mikrotik Airbat 750 itu sedikit lebih tinggi Main Storage-nya yaitu 64 MB. Kemudian di RB750 R2 dan RB750 GR3 itu mempunyai Main Storage yang sama juga dengan HPN 52 HPN yaitu 16 MB. Jadi, Main Storage-nya kecil. Sedikit lebih besar, RB750 lebih unggul dari Main Storage-nya. Sehingga daya tampung untuk file-file tertentu kita bisa mengedit dan menempatkan file berupa gambar maupun teks-teks tertentu yang banyak di file manager itu jauh lebih maksimal di RB750 yang lama. Karena storage-nya besar, 60 MB. Oke, sahabatir. Yang berikut adalah RAM-nya. RAM dari Mikrotik 52 HPN itu 64 MB. Sedangkan Mikrotik RB750 hanya 32 MB. Sedangkan Mikrotik RB750 R2 64 MB juga sama dengan 52 HPN. Tinggi RAM-nya adalah GR3, 256 MB dengan menambah performa yang cukup mumpuni ditunjakan dengan CPU dari Mediatek 880 MHz. Menu yang berikut adalah support tidaknya Gigabit. Jadi, dukungan Gigabit ini hanya ada pada RB750 GR3. Sedangkan Mikrotik 52 HPN, RB750 dan RB750 R2 tidak support Gigabit atau Gigabit. No. Yang Yes hanya ada pada Mikrotik RB750 GR3. Yang terakhir yang perlu diketahui juga adalah levelnya. Level Mikrotik antara 52 HPN, RB750, R750 R2 dan 750 GR3 sama-sama berada pada level 4. Level 4 ini dikatakan bisa menampung user sampai 200 user. Ini bukan user online bersamaan, akan tetapi daya tampung. Level untuk meningkatkan daya tampung dari Mikrotik. 200 user bisa berada pada level 4. Oke sahabatir, untuk settingan paket hotspot, menggunakan sumber internet dari Astinet dan Indohome, masuk ke Mikrotik RB750 ini yang lama. Kemudian kita akan pancarkan ke akses poin Mikrotik 52 HPN. Jadi, settingan untuk sebagai akses poin sebenarnya sudah ada pada video sebelumnya. Video sebelumnya itu melakukan settingan dengan paket untuk kantoran. Dan kali ini kita akan menggunakan paket dari Astinet dan Indohome untuk mensupply pengguna di kos-kosan atau sahabat-sahabat yang berada di kos-kosan yang kita bisa menggunakan ini. Oke untuk paket yang digunakan di kos-kosan saat ini menggunakan Astinet dan Indohome. Jadi Indohome mitra atau partner dengan Astinet dalam paket bisnisnya. Sehingga ada pertanyaan kalau Indohome itu tidak bisa dijual kembali. Sebenarnya ada paket bisnisnya yang bisa dijual kembali kepada orang lain, digunakan di kos-kosan, digunakan di tempat usaha, digunakan di penginapan, rumah makan, coffee shop, dan lain-lain sebagainya. Jadi silakan bisa memanfaatkan paket ini untuk paket bisnis antara Indohome dan Astinet kombo di area sahabat. Sahabat bisa menanyakan di mitra telekomselnya apa mitra bisnis mereka yang bersama-sama untuk paket bisnisnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!